assalamualaikum salam sehat bro saya kebetulan dapat servisan ini trafo ini digunakan untuk mencharger aki 25 volt dan 12 volt kata pemiliknya kayak mungkin akan saya bagi beberapa tahap videonya yang pertama ini saya akan coba bagaimana cara memasang dioda dan kapasitor dan berapa besar ukurannya Oke setelah saya lepas kalian perhatikan ini trafo non-CT nanti akan saya tunjukkan bagaimana bila kita misalkan ini CT maksudnya trafo non-CT ini bisa dijadikan CT nanti untuk contoh saja 0 sampai 32 69 12 lengkap sepertinya 10 ampere trafo ini bagus sudah ada transformator kecilnya sebagai catu rangkaian tambahan misalkan meter atau sensor arus bisa kalian gunakan catu ini kemudian tegangan listriknya 0 110 220 240 bila kalian dari awal masang 0-110 juga tidak masalah diperlukan pada 0 220 bila kalian listriknya 220 volt AC jadi bila listrik kalian pasang di 0 dan 220 maka DC nya akan keluar 0 ini masih AC tapi ditulis 0 9 2 12 bila kalian pasang di 0 ke 240 ini akan diperlukan lebih kecil mungkin 8 dan ini 11 bila kalian pasang di 110 bisa juga asal dari awal bila kalian listriknya 220 kalian pasang di 110 tidak masalah hanya saja ini dua kali lipat besarannya jadi ini nol ini 18 dan ini 24 kemudian besar arusnya tentu separuhnya karena daya tidak bisa lebih besar oke kalian lihat ini belum pernah dipakai langkah pertama bila kalian mendapatkan trafo bekas seperti ini ini kalian bersihkan dahulu agar mudah oke saya bersihkan dahulu oke setelah kalian bersihkan dan diberi timah seperti ini tidak perlu semua yang penting ada yang nempel ini sudah saya solder dengan 220 yang paling awal kalian cek resistansinya atau saya contohkan saja jadi kalian menggunakan meter di ohm oke semuanya misalkan ini trafo kecilnya dahulu nyambung nyambung yang ke bodi pas hingga kalau ke bodi nyambung artinya koslet kemudian kesini juga tidak boleh nyambung kalau nyambung artinya koslet sedangkan yang ini nyambung paham ya bro oke untuk yang trafo yang besar juga outputnya tapi tidak saya lakukan kemudian setelah kalian ukur kalian cek dahulu apakah nyetrum bodinya jadi siapkan tes pen saya pasang listriknya oke ini saya nyalakan kalian lihat tes pennya terlihat kalian lihat tes pennya nyala bro terlihat tes pennya kemudian bodinya kalian lihat bila nyetrum coba kalian balik tegangan inputnya ini sudah tidak nyetrum jadi tidak apa-apa kalian lihat nyala tes pennya jadi kalian lihat bodinya bila tidak nyala artinya bagus oke setelah itu kita ukur saja saya matikan dahulu untuk trafo kecil ini akan saya contohkan dengan pemasangan dioda non CT saya akan pasang di 0 sama sama 9 saja nanti kita lihat hasilnya kita ukur dahulu saya nyalakan kalian lihat tegangannya 921 AC kita lihat tuh 922 AC oke kemudian akan saya pasang dioda teorinya bisa kalian cari saja yang pasti saya akan praktek saja oke untuk pemilihan dioda saya menggunakan 1N4007 karena ini dayanya kecil ini maksimum 1A tapi jarang paling 500mA jadi menggunakan yang kecil saja oke pengertian pemasangan dioda bila menggunakan yang kecil bisa kalian gunakan yang besar pasti bisa paham ya bro tapi dibalik tidak bisa jadi kemampuan arusnya jadi bila trafo yang kita pasang misalkan ini 500mA kita pasang 2 kali lipatnya jadi minimum 2 kali lipatnya 1A kemudian bila kalian tidak memilikinya yang paling besar juga bisa seperti ini tidak masalah tapi boros tentunya tapi jangan dibalik paham ya bro oke saya menggunakan dioda biasa caranya positif dan positif katoda dan katoda saya gabung kemudian anoda dan anoda saya gabung nanti ini jadi output negatif kemudian kedua ini akan saya gabung seperti ini nanti saya gambar paham ya bro oke jadinya seperti ini terlihat ini untuk listriknya anoda katoda anoda katoda ini anoda katoda anoda katoda ini PLNnya listriknya sorry ini listriknya jadi seperti ini ini listrik ini ACnya ini positif dan ini negatif nanti saya gambar oke kita coba dahulu sebelum saya rapikan ini saya ngukur sudah DC tapi belum saya beri kapasitor kalian perhatikan jadi rumusnya kalian cari saja saya berdasarkan praktek oke saya nyalakan positif negatif 8,16 saya catat dahulu jadi setelah diberi dioda 8,1 DC inputnya 9,2 AC oke saya beri kapasitor dahulu sudah saya beri kapasitor kalian perhatikan bedanya ini negatif ini positifnya oke akan saya coba ini ke DC terlihat bro kalian perhatikan besarnya saya nyalakan 11,7 biasanya maksimum di 12 volt bila kapasitor besar ini saya hanya mencoba saja saya menggunakan 100 mikro oke akan saya terangkan dahulu teorinya oke sudah saya rapikan saya tetap menggunakan 100 mikro saja karena untuk beban kecil kemungkinan nanti ini untuk voltmeternya atau sensor arus atau sensor temperatur tergantung kita oke saya gambar dahulu hasil percobaan tadi disini saja ini banyak sekali ini tegangannya jadi mulai dari 0 kemudian 6 9 12 15 18 sampai tidak muat ini 25 30 dan 32 jadi maksimum travel ini sampai 32 karena ini tujuannya untuk menggunakan charger aki 25 volt katanya saya juga belum tahu kata pemiliknya dan charger aki 12 volt jadi saya coba di 0 sama 15 saja untuk percobaan oke percobaan yang tadi kita menggunakan saya gambar ulang oke dengan menggunakan bridge sama saja disini ada lambangnya ini sebetulnya bridge atau dioda oke untuk yang ini saya akan menggunakan bridge kalian lihat ini lambang AC ini lambang positif artinya ini negatif tidak ada tulisannya tapi kebalikannya maksudnya silang jadi ini positif ini negatif ini listrik dan ini listrik oke kemudian berapa besar dioda yang digunakan karena ini 10 ampere jadi lebih baik kalian gunakan dioda minimum 10 ampere tapi amannya 20 ampere ke atas jadi lebih besar lebih baik kalian gunakan dioda di atas 20 ampere saja misalkan seperti ini kemudian pemakaian kapasitor kapasitor itu ini menurut pengalaman saya bisa kalian cari teorinya jadi kapasitor penggunaannya nilainya besarnya untuk charger maupun power supply besarnya 2200 mikro parat per 1 ampere jadi kalau kalian kualitasnya mau bagus bila untuk regulator kapasitor bila 10 ampere jadi kalian pasang kapasitornya 2200 mikro parat dikali 10 sama dengan 22000 ini kalian paralel saja bila kesulitan menemukan kapasitor sebesar ini ingat bro ini kualitas bagus kualitas super bisa berapa saja prinsipnya kapasitor tambah besar tapi jangan terlalu besar nanti boros yang paling besar sekitar 22 mikro parat saja untuk 10 ampere paham ya bro oh ya kemudian percobaan yang tadi VAC nya diukur didapat 9,2 volt AC kemudian setelah melewati dioda tanpa kapasitor jadi setelah dioda tanpa kapasitor tanpa kapasitor 8,6 volt DC kemudian dengan kapasitor didapat sekitar 11,8 sampai 12 volt DC oke ini akan saya coba di di 15 saja karena ini akan digunakan untuk charger 12 volt saya akan coba dahulu saya solder saja di 15 oke sudah saya solder dan dalam penyolderan ini kalian harus benar-benar matang seperti ini ini saya double karena untuk 10 ampere karena ini sebetulnya kerusakannya hanya solderannya lepas yang kemarin saya lepas jadi dalam penyolderan kalian harus benar-benar yakinkan matang dan ini sudah saya pasang seperti ini menggunakan bridge lambangnya tegangan AC bebas bisa boleh terbolak-balik kemudian positif dan negatif ini saya belum tanpa kapasitor saya ukur dahulu saya ukur AC-nya dahulu kalian lihat tegangan AC-nya oke lihat dulu saya nyalakan tegangan AC-nya 15,5 saya tulis dahulu 15,5 volt AC kemudian tanpa kapasitor ingat bro ini tanpa kapasitor saya nyalakan 13,62 13,6 volt DC kemudian saya tambah kapasitor saya solder dahulu oke bro kapasitor yang saya pasang 2200 mikro farad karena ini masih percobaan jadi berapa saja bisa tapi bila sudah ada beban perhitungannya seperti ini 2200 mikro farad per 1 ampere ini kualitas super oke saya ukur kalian lihat saya nyalakan kalian lihat 19,7 jadi sudah cukup bila untuk mencarger AC-12 volt ini sudah maksimum menurut saya oke saya catat saja 19,7 oke bro untuk rumus pastinya bisa kalian cari teorinya saya sengaja tunjukkan teorinya dari praktek saja jadi dari sini kalian bisa menentukan besar rumusnya besar rumusnya misalkan kalian menggunakan VAC nya misalkan 25 volt jadi misal terlihat bro V inputnya 25 volt jadi V dengan kapasitornya yang terakhir saja ini kalian bisa menggunakan rumus ini 11,8 dibagi 9,2 dikali 25 volt oh sorry karena ini di 9 volt atau 15 saya bulatkan saja sesuai tulisannya jadi 9 volt saja ini dapatnya saya hitung dahulu oke ini didapat 32,7 volt DC paham ya bro ini maksudnya menggunakan rumpus berdasarkan percobaan teorinya bisa kalian cari jadi bila kalian menggunakan VINet 25 sesuai tulisan di trafo nya maka output setelah menggunakan kapasitor 32,7 volt paham ya bro cara pemasangan dioda bridge atau dioda dan besara kapasitor oh ya tegangannya untuk tegangan kapasitor yang digunakan lebih baik 2 kali tegangan yang digunakan paham ya bro 2 kalinya jadi bila kalian menggunakan tegangan 32 usahakan 2 kalinya minimum 50 volt oke untuk merubah trafo non-CT menjadi CT ada 2 cara di video berikutnya saja terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh